Sabtu besok 18 April 2020 wilayah Tangerang Raya yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dan kita akan pantau bagaimana persiapan Kota Tangerang Selatan. Kami sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphne. Selamat siang, Pak Benyamin dengan Maidob. Selamat siang, Mbak Maidob. Satu hari jelang nanti penerapan PSBB di sana sudah sematang apa persiapan Kota Tangsel dalam melaksanakan PSBB untuk hari esok, Pak? Koordinasi dengan jajaran OPD dan lintas sektor yang lain, TNI, Apores dan Kodim sudah kita lakukan secara intensif. Hari ini adalah hari terakhir, dua hari kemarin, dilakukan sosialisasi ke tingkat kelurahan yang diikuti oleh para ketua RT dan ketua RW. Ibu Wali Kota kemarin langsung melakukan video conference dengan seluruh 700 lebih ketua RW di Kota Tangerang Selatan untuk mensosialisasikan pemberlakuan PSBB pada hari Sabtu jam 00.00, Pak. Jadi insya Allah kita sudah siap. Sudah siap, insya Allah. Pak, nanti selama PSBB apa yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan oleh masyarakat selama dua pekan ke depan PSBB ini, Pak? Ya tentu PSBB ini kan pengertiannya adalah pembatasan, tidak penghentian, Pak. Jadi secara prinsip tentunya kegiatan-kegiatan masyarakat masih berlangsung seperti biasa. Yang harus kita batasi adalah kalau di kendaraan umum itu ya 50% aja lah untuk membuat jarak paling tidak 1,5 meter antar penumpang. Kemudian juga di rumah makan masih boleh rumah makan, tetapi kalau bisa layanan antar atau diambil gitu, take away gitu. Dan seperti itu, Mbak. Kemudian juga yang tidak kita harapkan adalah kegiatan di rumah ibadah. Nah mengikuti himbawan dari majelis ilama untuk kegiatan ibadah itu dilakukan di rumah sendiri. Lebihkan juga dengan kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan politik, kegiatan yang lainnya. Itu diusahakan untuk tidak dilakukan kerumunan-kerumunan orang. Misalnya, untuk pernikahan, akad nikahnya saja di kantor kawah bisa. Tapi resepsinya mungkin itu sebaiknya ditunda. Kemudian juga misalnya kitanan, juga dilakukan untuk 5 orang aja ada yang kumpul. Demikian juga dengan pemakaman, yang memakamkannya saja. Tapi kegiatan keagaman yang lainnya, tahlil dan sebagainya itu sebaiknya diimbul. Seperti itu kira-kira, Mbak. Berarti sebenarnya tidak jauh dengan beberapa daerah yang lain ya Pak yang sudah melakukan PSBB seperti Jabodebek. Nah, kalau untuk persiapan ada wacana nantinya KRL untuk diberhentikan operasional selama sementara. Yang juga bertepatan 18 April besok. Persiapannya Pak, meskipun ini juga tentunya belum final. Tapi bagaimana pemerintah kota Tangsel melihatnya? Kalau di peraturan wali kota nomor 13 tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB di Tanggerang Selatan ini memang yang dihentikan itu adalah kegiatan pergerakan orang atau barang. Kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB. Nah, yang dibolehkan antara lain memang adalah transportasi yang mengangkut barang, misalnya kereta api. Boleh, Mbak, mengangkut barang. Tapi kalau mengangkut orang, mungkin ini yang harus kita hindari. Seperti demikian pengaturan di Tanggerang Selatan, Mbak. Tapi yang khas di Tangsel adalah kereta api kita berawal dari Lebak. Jadi Jakarta, Tanggerang Selatan dengan Lebak. Jadi harus sinkron antara ketiga wilayah ini. Jadi kereta api boleh, tapi mengikuti barang saja, barang kebutuhan pokok dan lain-lain sebagainya. Seperti demikian, Mbak. Kereta api, maksud ini KRL ya Pak Iyai yang saya maksud di sini. Nah, ini kan masih ada orang yang bekerja sebagai salah satu wilayah penyangga DKI Jakarta. Tangsel ini banyak juga warganya yang bekerja di ibu kota. Sebagai bagian dari pemerintahan Tanggerang Selatan, apakah memang setuju dengan penghentian operasional sementara ini? Atau punya pendapat lain, Pak? Salah satu penyebaran virus ini kan melalui orang yang berkerumun, Mbak. Dan salah satu potensi yang paling banyak kerumunannya itu adalah kereta api. Dan kita harap pihak kereta api bisa mengikuti dengan pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh kami di pemerintah kota Tanggerang Selatan. Seperti yang kami sampaikan tadi. Bagi masyarakat yang masih bekerja di Jakarta, boleh, Mbak. Tempat kerja itu tidak semuanya harus tutup. Kecuali untuk beberapa hal yang masih dimungkinkan. Tapi kalau diharus menggunakan saran kereta api, maka kami berharap jaga jaraknya itu harus dipatuhi, Mbak. Karena kami juga mengatur untuk saran transportasi itu bukan modanya, tetapi penjagaan jaraknya. Yang ini yang harus kita lakukan. Seperti itu, Mbak. Jadi Pak, kami mau konfirmasi. Jadi beroperasi K besok untuk KRL, kita tahu di daerah Tanggerang Selatan ada banyak sekali stasiun, Pak. Dan juga masyarakatnya masih perlu bekerja untuk ke wilayah DKI Jakarta. Masih beroperasi, Pak? Masih beroperasi, Mbak. Masih beroperasi ya? Dapat dipastikan itu ya, Pak? Iya. Nah, yang kami lihat juga yang tadi sempat Bapak sebut, Peraturan Wali Kota No. 13 tahun 2020 terkait dengan PSBB. Ini untuk angkutan roda 2 berbasis aplikasi penggunaannya hanya untuk angkutan barang. Apakah nanti akan sama seperti di DKI Jakarta? Boleh juga mengangkut penumpang atau bagaimana, Pak? Ya, kan tidak bisa mengatur jarak untuk seperti roda 2 ini. Jadi kita minta mereka untuk tidak mengangkut orang, kecuali mengangkut barang saja, Pak. Seperti demikian. Berarti sama ya, Pak? Sama, Pak. Oke. Nah, Pak, kalau untuk pemeriksaan atau juga checkpoint yang sudah disiapkan oleh pemerintah, juga bekerja sama tentunya dengan pihak kepolisian, TNI, dan Polri. Cek-checkpoint ada berapa jumlahnya untuk nanti menuju ke daerah-daerah lain seperti ke DKI Jakarta, Pak? Ya, memang tangsel ini berbatasan dengan DKI Jakarta, Depok, Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Tidak kurang ada 20 checkpoint yang sudah kita siapkan untuk diterjunkan petugas-petugas kita, Pak. Dengan daerah perbatasan seperti yang tadi saya sebutkan. Insya Allah 20 checkpoint yang kita siapkan. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Dafni. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.